Intro Satu persatu, selubuh misteri yang menyelimuti kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora tersingkap ke publik. APA, yang sebelumnya disebut-sebut menjadi pembisik Mario Dandi, mendatangi polda Metro Jaya guna melaporkan Mario atas tuduhan pencemaran nama baik. Kuasa hukum APA menantang kubu Mario Dandi untuk adu bukti dan mempertanggungjawabkan tuduhannya yang tidak sesuai fakta. Ernita menyebutkan jika kliennya tidak mengenal AG dan sudah tak menjalin hubungan dengan Mario sejak lama. Amanda, APA ini tidak pernah kenal dengan AG. Tidak pernah ada kenal sama sekali. Dan hubungan Amanda dengan MDS sudah berakhir di tahun kemarin. Tuduhan-tuduhan yang menyudutkan daripada Amanda dan sudah kita lihat ya kemana-mana. Untuk itu kami sebagai kuasa hukum menggunakan upaya hukum, hak hukum dari APA, Amanda, untuk melaporkan yang dilakukan oleh MDS melalui kuasa hukumnya dan kawan-kawan. Maka itu kami melaporkan mereka dengan laporan sementara ini fitnah dan penyemaran nama baik. Sementara itu di hari yang sama, Mario Dandi dan Shane Lukas menjalani pemeriksaan psikologis forensik di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan oleh tim ahli dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia APSIFOR untuk mengetahui latar belakang atau niat jahat kedua pelaku melakukan tindak penganiayaan yang menyebabkan korban David terbaring di ICU. APSIFOR untuk melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka. Yang pertama tersangka MDS dan satu lagi adalah tersangka SL. Untuk APSIFOR nanti akan melakukan pemeriksaan melalui psikolog forensik. Jadi rekan-rekan perlu ketahui psikologi forensik ini. Ini kan merupakan suatu ahli ekspert dalam sain terbaru khususnya terkait dengan proses penagakan hukum. Setelah kasus penganiayaan mencuat, nama Mario Dandi sontak menjadi sorotan. Selain menjadi tersangka kasus penganiayaan, diketahui Mario merupakan anak dari pejabat pajak yang kerap pamer kemewahan di media sosial. Fenomena pamer kekayaan atau flexing oleh anak pejabat belakangan marak terjadi. Psikolog keluarga menilai hal tersebut dilakukan lantaran pelaku tidak mendapatkan pengakuan dari lingkungan terdekatnya, seperti keluarga. Kalau berlebih ya, jadi gini, manusia itu butuh aktualisasi diri. Butuh mendapatkan pengakuan, itu sangat wajar. Jadi makanya disebutlah personal branding. Personal branding itu hal yang positifnya. Boleh, dalam hal yang baik, dalam porsi yang tepat, itu bagus. Nah, tapi kalau porsinya sudah tidak tepat, berlebih, lebih cenderung pamer, bahkan yang lebih parahnya bukan barang punya dia, tapi diakui-akui sebagai punya dia. Mulai banyak seperti itu kan. Nah, itu bisa jadi ada kondisi dari kejiwaannya yang bermasalah. Kekayaan yang kerap dipamerkan Mario Dandi tak lepas dari sosok sang ayah yang memiliki harta fantastis. Dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN per 2021, ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah lebih. Sebagian besar harta kekayaannya merupakan tanah dan bangunan. Harta yang dimilikinya pun dinilai hampir sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu sebesar 58 miliar rupiah. Curiga dengan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan pada 1 Maret lalu. Rafael diperiksa selama 9 jam untuk memberikan klarifikasi tentang jumlah harta yang dimilikinya. Tapi barusan diklarifikasi yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang digang lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Itu yang Rubicon. Yang Harry Davidson karena gak ada plat nomernya, kita juga gak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan samsat biasanya gitu. Dan di samsat itu kita dikasih Mario gitu. Impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari. Akibat tindak penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David, sang ayah pun sempat meminta maaf. Melalui sebuah video yang dibuatnya, Rafael Alun mengutarakan permohonan maafnya dan siap mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Dan dalam kesempatan ini, saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami. Dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum. Saya siap memberikan kualifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan penyiksaan oleh Inspektora General Kementerian Keluangan. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keluangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan rebutasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Buntut penganiayaan yang dilakukan sang anak, Rafael Alun pun dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direkturat Jenderal Pajak DJP ke Menkyu, Kanwil, Jakarta Selatan II. Pencopotan itu dilakukan setelah pemeriksaan oleh internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Keluangan. Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021. Tak hanya dicopot, Rafael juga dipecat sebagai ASN di Kementerian Keuangan. Hingga kini kasus penganiayaan sadis yang dilakukan Mario Dandi terus bergulir. Bahkan pemeriksaan terhadap aset kekayaan orang tuanya yang ditengarai hasil tindak pidana pencucian uang terus diselidiki. Hanya karena cinta segitiga dan terbakar amarah, Mario Dandi Satrio nekat menganiaya David Ozora hingga koma. Kini Mario pun harus menanggung akibatnya mendekam di penjara. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.